ini kita coba penggantian RAM baru kemudian ini yang RAM lama jadi kalau untuk masalah CPU ataupun komputer monitor, kalau monitor rata-rata agak lumayan susah karena layar ya, kalau CPU masih bisa dan laptop masih bisa bisa menerima disini ya, kalau temen-temen ingin nyari tukang service yang masih berjalan disini ada misalnya sudah saya telusuri ada yang buka tutup service laptop komputer mungkin karena sedi atau karena mahal atau males mengerjakan atau nyari sparepad nya susah kalau disini sudah ada sparepad nya ya jadi punya channel link online kalau dibutuhkan tinggal dipesan lagi jadi punya link online nya lagi ini sudah di nyalain lagi ini kali ini, tidak connect kali ini ini lagi sedang di tes lagi ya jadi kita penanganan pada RAM dulu kalau untuk CPU error takutnya pada bagian kaki kuning-kuning ini tidak terkoneksi ataupun IC nya ada yang KO ya jalur putus namanya CPU ini kan bisa bertahun-tahun ya usianya oke next lagi nanti saya review lagi jadi ini baru sistem penggantian RAM dulu karena untuk memperbaikan elektronik itu butuh waktu dan penelitian ya oke, sampai jumpa di video selanjutnya oke, sampai jumpa di video selanjutnya